Elizabeth Karen Sekar Arum tentu sudah tidak asing lagi di telinga para penggiat seni di Jawa Timur. Pendiri pada pokokan seni Mangun Dharma Malang kini bertekad untuk menghidupkan kembali seni tradisional yang mulai terpinggirkan. Elizabeth Karen kini menjalma menjadi salah satu sinden dengan kemampuannya yang luar biasa. Wanita kelahiran Chicago, Amerika Serikat ini pertama kali berkunjung ke Indonesia saat ayahnya mengembang tugas sebagai salah satu dosen pengajar di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada akhir 1960-an. Walau hanya sebentar tinggal di Indonesia, pengalaman masa kecilnya tentang kebudayaan Jawa akhirnya membuat Elizabeth Karen memutuskan untuk kembali ke tanah Jawa pada 1990. Dan sejak itulah ia benar-benar mendalami kebudayaan Jawa sebagai sesuatu yang amat dicintainya. Dalam perjalanannya mendalami kesenian Jawa, ia kemudian berikah dengan Muhammad Soleh Adi Pramono, seorang dalar dan seniman tradisi asal kota Malang, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!